Intro Halo semuanya Kembali lagi di channel Bass Hobbies Nah teman-teman Akhirnya saya upload video lagi Setelah sekian lama Kurang lebih 1 minggu Saya tidak upload video Karena ada kesibukan Pekerjaan di dunia nyata Kali ini Saya akan membahas Sebuah Tamiya Yang sebelumnya sempat saya review Saya unboxing Isinya apa saja Dan kali ini sudah saya rakit Tapi sudah Sedikit saya modifikasi Nah apa modifikasinya Dan ini cocok Untuk balapan kelas apa Ini akan saya jelaskan nanti Nah kali ini sebelumnya Jangan lupa Subscribe dulu channel ini Dan like videonya Dan share ke teman-teman kalian Oke kita lanjutkan Pembahasannya Nah kali ini Seperti yang saya jelaskan Di video sebelumnya ya Ini adalah Tamiya Original Dengan nama Victory Magnum Dia adalah Tipe sasisnya Super 2 ya guys ya Dia bahan sasisnya ini Karbon Dan untuk varian Super 2 Yang karbon itu Ada 2 ya guys ya Kalau kalian pengen beli Yang jenis karbon ya Super 2 Sasisnya ini Yang pertama adalah Victory Magnum ini Yang kedua adalah Fanguar Sonic ya guys ya Nah untuk yang Fanguar Sonic itu Dia ada kelebihan lagi Velgnya itu Warna hitam Dia berbahan karbon juga Diameter Small ya guys ya Kalau yang Victory Magnum ini Dia velgnya Bahannya plastik ABS biasa Nah tapi Untuk Kit yang sudah Saya rakit ini Victory Magnumnya Ini velgnya saya ganti Guys ya Yang Semula Semula Aku jelasin dulu Semula Ini kan Ini velgnya Nah dia Berdiameter Small Untuk yang belakang Dia lebar Depannya Dia kecil ya Dengan Ada ininya guys Ada ininya Apa Bannya ini Bahan karet Tapi dia Ini Ada alur-alurnya Tipe soft ya Dan ini Aku biarin aja Buat Simpenan aja Enggak aku pakai Dan Yang enggak aku pakai lagi Adalah akarnya Ini guys ya Akarnya Nah ini Adalah part tambahan Si ini Bukan Bukan dari kitnya Ini Aku Masukin tadi Nah Akarnya ini Enggak aku pakai Ya guys ya Karena Di akarnya ini Di lubang rollernya Ini Dia hanya Ada satu Ya guys ya Nih aku lihat Ini Nah Dia hanya ada Satu Di lubang Rollernya Sehingga Kalau kita pasang Untuk Kelas STB STB Itu adalah Standard box Dia Enggak bisa Aku pasangin Roller bawah ya guys ya Sedangkan Untuk yang Aku pasang Kali ini Dia adalah Bawaan dari Sasis Super FM Aku Beli Part lagi Yang Akar Untuk Super FM Yang Penguncinya Di bawah ini Dia Kelebihannya lah Lubang Rollernya Ini ada Dua Jadi Bias Bisa Saya masukin Di bawah Dan Di atas Nah Ini Yang Enggak aku pasang Dan kemudian Enggak aku pasang Lagi Yang ini Ini adalah Tutup Tutup Dynamo Tutup Dynamo Bagian belakang Seperti ini Nah Karena Aku udah Maka Ini guys Akar Yang Penguncinya Di bawah Sini Sehingga Dia Enggak bisa Dipasang Karena Dia Menghalangi Ini guys Pengunci Sebenarnya Kalau enggak Aku pasang Ini Dia Di bagian Bawah Ini Di Bautnya Ini Dia Bisa Untuk Pengunci Yang Ini Akar Dynamo Ini Apa Penutup Dynamo Ini Nah Kalau Pakai Ini Penutup Dynamo Ini Aku Bisa Pasang Nah Kalau Aku Ganti Pakai Akar Yang Penguncinya Di bawah Sini Dia Enggak Bisa Terpasang Yang Jelas Tapi Dia Enggak Mengurangi Apa Enggak Mengurangi Jalan Kerjanya Mobil Ini Karena Dia Hanya Berfokus Pada Pengun Pelindung Dynamo Jadi Enggak Masalah Kemudian Aku Jelasin Lagi Ini Ini Adalah Roller Yang Bukan Dari Standar Box Kit Dari Victory Magnum Ini Dia Pakai Roller Naga Di Kelas STB Pro Atau STB Cross Dia Diperbolehkan Menggunakan Roller Naga Seperti Ini Namanya Roller Naga Bisa Dicari Di Toko Online Banyak Sekali Untuk Kelas Kelas STB Plus STB Pro Wajib Pakai Roller Seperti Ini Untuk Menghindari Atau Aman Di Interchange Atau Pindah Jalur Di Track Pindah Jalur Itu Kalau Teman Teman Belum Tahu Itu Kalau Pakai Roller Yang Biasa Seperti Di Gambar Ini Gampang Sekali Waktu Pindah Jalur Itu Dia Bisa Kelu Tang Kalau Mengurangi Resiko Itu Bisa Pakai Roller Naga Seperti Ini Nah Kelebihannya Roller Naga Ini Adalah Dia Bautnya Panjang Jadi Ketika Kita Pasang Bisa Kita Bengkokkan Seperti Untuk Menambah Gaya Tekan Kebawah Jadi Ketika Dia Berbenturan Di Tikungan Dia Menekan Kebawah Sehingga Tidak Melompat Seperti Itu Teorinya Seperti Itu Terbukti Memang Beberapa Teman Teman Yang Bermain Di STB Pro Atau STB Cross Kembanyakan Memakai Roller Naga Nah Ini Aku Jelasin Yang tadi Yang Akar Belakang Itu Akar Belakang Ini Kan Aku Pakai Yang Ini Itu Yang Pertama Karena Lubang Roller Ini Ada Dua Jadi Bisa Aku Pasang Roller Di Bawah Nah Seperti Ini Gunanya Apa Ini Adalah Untuk Kestabilan Jadi Jadi Gini Karena Di track Itu Di track Itu Kan Ada Track Yang Lompat Ada Track Lompatan Untuk Menjaga Kestabilan Agar Lompatannya Tidak Tinggi Ini Adalah Aku Pasang Roller Bagian Bawah Jadi Ketika Mobilnya Miring Dia Menggesek Di track Sehingga Mengrem Istilahnya Ada Gaya Rim Sehingga Lompatannya Tidak Terlalu Tinggi Menahan Jarak Lompatan Tapi Ketika Mendarat Dia Bisa Langsung Berjalan Mulus Tanpa Hambatan Seperti itu Teorinya Kedua Untuk Mengurangi Lompatan Tinggi Lagi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Aku Tidak Pakai Band Yang Dari Kit Ini Aku Tidak Pakai Band Yang Asli Dari Kit Ini Karena Band nya Small Sehingga Aku Pakai Band Yang Medium Tapi Dia Bukan Menggunakan Band Yang Soft Seperti Ini Ini Adalah Band Soft Ketika Band Soft Ini Dipakai Ketika Mobil Melompat Dia Menggunakan Band Soft Ketika Ketika Mendarat Dia Mendapat Tekanan Pantulan Dari Band Yang Empuk Sehingga Mobil Itu Bisa Kelontang Bisa Terlempar Seperti Itu Tapi Aku Menggunakan Band Marun Band Marun Ini Adalah Di Atasnya Band Super Hard Jadi Kerasnya Itu Melebih Band Super Hard Jadi Ada Tipe Jenis Band Yang Paling Keras Di Dunia Pertamianan Band Marun Ini Dia Keras Sehingga Mengurangi Daya Lompatan Dan Mencegah Pantulan Atau Mengurangi Pantulan Ketika Mobil Mendarat Seperti Itu Nah Ini Adalah Buat Teman Teman Pecinta Mini 4WD Yang Bermain Di Dunia STB Pro Atau STB Cross Settingan Seperti Inilah Settingan Yang Wajib Dipunyai Teman Teman Nah Selebihnya Apa Selebihnya Adalah Keberuntungan Kalian Jika Berada Di Nah Kali Ini Aku Maka Dynamo Yang Bukan Dari Original Kit Ini Adalah Original Kit Dia Adalah Dynamo Mabuchi Seperti Biasa Kali Ini Aku Maka Dynamo Atomic Dikarenakan Dynamo Mabuchi Ini Adalah Dynamo Yang Dikhususkan Untuk STB Murni STB Murni Yang Diregulasinya Dia Tidak Boleh Memodifikasi Mobil Seperti Apapun Jadi Dia Original Seperti Yang Ada Di Gambar Seperti Ini Karena Kecepatannya Tidak Begitu Kenceng Sehingga Jarang Sekali Untuk Mobil Terkelontang Kalau Kita Sudah Memodifikasi Seperti Ini Sayang Banget Kalau Kita Maka Dynamo Yang Original Kita Bisa Maka Dynamo Yang Lebih Kenceng Seperti Torque Tune Atau Atomic Tune Seperti Itu Tapi Untuk Yang Lebih Saya Tidak Menyarankan Karena Itu Sudah Untuk Kelas Yang Lebih Atasnya Lagi Seperti Side Damper Atau STO Kelas Seperti Itu Untuk Penjelasan Dari Kelas Mini 4WD Kalian Bisa Cari Informasinya Di Youtube Atau Di Google Banyak Regulasi Regulasinya Atau Aturan Untuk Bermain Kelas Dari Mini 4WD Itu Oke Begitu Penjelasannya Nah Buat Teman Teman Yang Bermain Mini 4WD Saya Sarankan Untuk Buat Pemula Saya Sarankan Untuk Bermain STB Dulu Kenapa Karena Biayanya Tidak Begitu Mahal Kalian Hanya Membeli Partnya Seperti Roller Seperti Ini Kita Beli Roller Beli Akarnya Dan Belk Cuma Itu Permainan Atau Settingan Di STB Kalau Di Side Denver Atau STO Kalian Harus Beli Ini FRP Yang Depan Belakang Yang Karbon Dah Banyak Kalau Yang STO Itu Budgetnya Lebih Banyak Jadi Tidak Cocok Untuk Pemula Kalau Yang Untuk Pemula Kita Main STB STB Berikut Penjelasannya Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Di Kolom Komentar Saya Berusaha Untuk Menjawab Satu Persatu Pertanyaan Mengenai Seputar Mini 4WD Yang Saya Ketahui Cukup Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Bagikan Video Ini Ke Teman Teman Kalian Sampai Jumpa Di Next Video Sampai 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 Sampai